Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel MJRT Racing Tuny channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor, tune up dan board up sepeda motor sahabat racing mania semuanya kawan-kawanku semuanya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau akan mencoba menjelaskan pertanyaan yang dimasukkan yang ditanyakan oleh teman-teman subscriber mereka bertanya bagaimana atau kenapa pelatuk dan nokenas cepat aus jadi apa penyebabnya pelatuk dan nokenas cepat aus nah disini saya akan mencoba menjelaskan akan mencoba membahas jadi pelatuk dan nokenas ini adalah suatu sperpat yang bekerja saling bergesekan kawan-kawan, jadi kalau misalkan di wilayah ini dalam pergesekannya tidak normalnya pelumasan diantara dua sperpat ini itu akan berakibat menjadikannya cepat aus dan gara-gara apa gara-gara apa pelumasan di bagian nokenas dan pelatuk ini biasanya tidak normal jadi yang pertama kawan-kawan harus memperhatikan dulu pompa oli yang berada di bakar ter sebelah kanan mesin disitu terdapat ada lubang oli dan pompaan oli yang dari bawah yang dari bakar ter itu dan maaf sekarang tidak saya videokan karena mungkin kawan-kawan sudah paham lah untuk bagian wilayah situ terus nanti akan keluar ke bagian kerengkes nah dari kerengkes itu disalurkan nah dan kawan-kawan bisa lihat apakah dalam posisi terbuka buring dan head ini terbuka kawan-kawan bisa coba diengkol dan disitu biasanya akan keluar keluar oli yang keluar dari lubang jalur oli yang terdapat atau yang keluar dari pompa oli yang dari karter yang dari bakar ter nah biasanya biasanya untuk motor-motor yang lancar jadi ada juga yang bertanya bang dari bakar ter kok olinya sudah lancar olinya sudah bagus olinya sudah keluar bagus lagi normal tapi kenapa pelatuk dan noken as ini sering aus atau cepat cepat mengalami kerusakan cepat aus nah jadi disini pertama akan saya bahas disini pertama kawan-kawan kawan-kawan sebelum kita masuk ke alur oli yang berada disini pertama kawan-kawan lihat dulu di bagian noken asnya nah untuk di bagian noken as disini terdapat tiga lubang nah ini adalah tiga lubang tiga lubang ini adalah lubang pelumasan yang akan melumasi dimana noken as ini saring bergesekan dengan pelatuk nah ini akan bergesekan nah jadi silahkan cek lubang ketiga lubang ini jangan sampai ketiga lubang ini mampet biasanya ketiga lubang ini mampet karena ada kotoran atau endapan-endapan oli gitu kawan-kawan atau endapan-endapan kerak-kerak kotoran dari dalam mesin biasanya seperti itu nah kemudian cek juga di bagian sini di bagian lubang depannya siapa tahu ada kotoran juga yang mampet oke nah apabila ini bagus apabila kondisi di wilayah sini bagus kemudian kawan-kawan coba masuk atau coba lihat di bagian ini di bagian blockhead cylinder nah di bagian blockhead cylinder ini cara mengetahui apakah oli bisa sampai ke sini bisa sampai ke noken as ini dan bisa sampai melumasi pelatuk ini kawan-kawan harus lihat di sini nah di sini di dalam sini kawan-kawan itu kan ada dudukan atau rumah bearing rumah bearing noken as silahkan kawan-kawan copot bearingnya copot dulu bearingnya nah di belakang bearing tersebut itu terdapat satu lubang oli yang berasal dari bakarter yang ditujukan untuk masuk ke sini untuk masuk ke noken as ini dan ditujukan untuk melumasi pergesekan antara pelatuk ini dan noken as ini nah jadi di sini nah untuk cara mengeceknya untuk cara mengeceknya kawan-kawan bisa seperti ini nah jadi lubangnya yang ini yang bawah ya nah jadi apabila ini terpasang seperti ini jadi yang ini yang bawah nah yang ini yang kanan bawah ya yang kanan bawah ini nah jadi cara mengeceknya bearingnya copot bearingnya copot dulu kemudian kawan-kawan sediakan oli seperti ini sediakan dulu oli seperti ini atau kalau nggak oli ya bisa bensin bisa apa tapi saya menggunakan oli agar kelihatan agar tidak cepat lewatnya tidak cepat jadi kelihatan rambatan oli keluarnya itu seperti apa nah di sini kawan-kawan tinggal tutup ya di sebelah di sini tutup pakai jari saja di sini tutup ya pakai jari tutup tutup kemudian dari belakang sini nah dari belakang sini dimasukin oli sini masukin oli nah setelah dimasukin oli dari sini kawan-kawan tinggal lihat di dalam situ tinggal tinggal lihat apakah ada keluar oli yang merambat ke situ apa enggak coba kita masukkan dari sini ya kita masukkan dari sini kita masukkan oli tinggal lihat di sini nah ini kan di dalam ada oli keluar nah di sini ada oli nah berarti lubang rambatan oli yang masuk dari bawah karter menuju ke menuju ke nokenas menuju ke nokenas ini berarti bagus nah kenapa punya kawan-kawan ada yang cepat aus nah berarti kalau misalkan dari karternya mampet kalau misalkan dari karternya bagus enggak mampet berarti ada ada sumbatan di lubang yang ini di lubang yang masuk kot yang ditujukan langsung ke nokenasnya makanya kayak barusan itu cara mengeceknya kayak tadi jadi seperti itu cara mengeceknya itu adalah cek cek sederhana atau cara sederhana yang bisa dilakukan apabila nokenasnya dan pelatuknya cepat aus nah kemudian kalau ini sudah bagus olinya lubangnya sudah bagus enggak mampet kemudian kawan-kawan bisa raba apakah nokenasnya masih bagus tidak terdapat atau rata apakah papasan nokenasnya rata apakah enggak nah usahakan papasan nokenasnya ini harus rata itu kalau misalkan nokenasnya bikinan nah gitu dan juga bisa dipegang dulu di bagian pelatuknya pelatuknya juga harus rata juga harus masih bagus jadi nanti bisa bersinggungan kalau misalkan yang satunya bagus yang satunya jelek nanti saling mengalahkan juga seperti itu kawan-kawan jadi misalkan yang terbaik saja jadi kalau misalkan nokenasnya tinggal rata coba diratakan lagi kalau misalkan pelatuknya enggak rata bisa diganti saja seperti itu kawan-kawan jadi nah jadi pokoknya intinya intinya untuk agar supaya pelatuk dan nokenas ini bisa awet itu yang pertama itu karena daya geseknya ini harus dilumasi dengan oli jadi yang harus pertama dikerhatikan itu jalur olinya itu yang tadi jadi jalur olinya itu harus benar-benar bagus seperti itu kawan-kawan oke oke mungkin sampai disini dulu kawan-kawan untuk pembahasan kenapa pelatuk dan nokenasnya cepat aus itu kawan-kawan jadi terima kasih kawan-kawan sudah mau bertanya sudah mau masuk ke kolom komentar dan mau dibikinkan video seperti ini semoga video ini dapat membantu semoga video ini dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang kawan-kawan bisa tanyakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gas ke